Apa makna pertemuan dua menteri PKB dengan Presiden Jokowi di tengah wacan hak angket kecorangan pemilu yang bergulir di DPR? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan anggota Komisi 6 DPR fraksi PKB, Lulu Nur Hamidah. Selamat petang, Mas Adi, Bu Lulu. Ya, selamat petang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, apa yang Anda baca dari pertemuan dua menteri asal PKB dengan Presiden Jokowi di tengah isu penggeluran hak angket ini, Mas Adi? Ya, kalau kita yang melihat dari jauh sepertinya ini bagian dari islah politik dalam tanda kutip ya antara Jokowi dan PKB. Karena memang harus diakui setelah Mohamin Iskandar itu berpasangan dengan Anies Baswedan secara tidak langsung ini kan menyatakan berbeda sikap politiknya dengan Jokowi di Pilpres 2024 yang tentu saja mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi setelah Pilpres usai, segala sesuatu sudah diputuskan tinggal menunggu bagaimana rekapitulasi suara yang akan diumumkan oleh KPU katanya besok akan diumumkan. Saya kira PKB dan Jokowi akan membangun kembali hubungan politiknya ya. Yang kedua tentu ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks bagaimana pembicaraan tentang hak angket. Karena kalau mau jujur sebenarnya PKB ini merupakan partai politik yang saya kira paling lantang untuk menyuarakan betapa pentingnya hak angket disampaikan di DPR sebagai upaya untuk mencari dan meninvestigasi soal dugaan-dugaan kecorangan yang terjadi sepanjang pemilu di 2024. Kalau tidak salah Mbak Lulu ini adalah salah satu menurut saya anggota Dewan yang sangat lantang teriakannya saat itu di sidang paripurna yang berharap betul supaya hak angket itu bukan hanya digulirkan tapi mendapatkan dukungan politik ya yang cukup kuat di panggung. Jadi dalam konteks itulah sepertinya publik mengait-ngaitkan bahwa pertemuan ini bukan hanya sebatas pertemuan biasa, bukan hanya sebatas pertemuan kawan lama, tapi ada sesuatu yang tentu saja di belakang panggung yang dibicarakan tentang terkait dengan situasi politik terakhir dan terkini. Saya tentunya adalah hak angket. Bu Lulu, tadi Anda disebut paling lantang dalam menyuarakan hak angket, tapi kenapa kok sampai dua menteri PKB ini harus menyampaikan capaian PKB kepada Presiden? Apa urgensinya? Apa betul ada upaya untuk meredam hak angket di DPR nih? Ada lobby-lobby di sana? Ya, yang pertama yang paling tepat untuk bisa menjawab itu adalah dua menteri yang tadi dipanggil oleh Presiden ya. Dan saya kira ketika kita punya kader terbaik dan kemudian diminta oleh Presiden pada waktu itu untuk menjadi menteri, yaudah sepenuhnya kemudian itu berada di bawah tanggung jawab Presiden. Jadi semua kerja-kerjanya itu juga bisa dinilai sekaligus apa yang menurut Presiden itu harus dilaporkan kepada beliau berdua. Jadi ini nothing to do dengan apa yang kami kerjakan di sisi lain adalah kerja-kerja di parlemen. Jadi saya kira itu jelas ya posisinya saya bukan bagian dari menteri yang dipanggil oleh Pak Jokowi, dan saya adalah anggota DPR yang memiliki hak konstitusional dan ada begitu banyak aspirasi dan... Tapi apakah di DPP tidak tahu soal rencana lapor ini, lapor capaian suara PKB lho, Bu Lulu? Ya, saya kira itu hal yang normal aja, Presiden bisa manggil kapan aja menterinya ya. Ada alasan atau tidak ada alasan, itu kan hal yang biasa. Ada rakor, ada ratas, dan lain sebagainya. Saya kira itu hal yang lumrah, dan kita juga nggak mau masuk di arena itu gitu. Makanya kenapa kayak ini tadi aja, saya itu live sebenarnya persis di halaman DPR, dan saya baru menjumpain ada ribuan para anggota masyarakat ya saya kira, dan para tokoh yang ada di sana, dan tetap meminta agar kita mengusung hak angket. Dan saya kira ini yang akan kita terus perjuangkan. Oke, Mas Adi tadi selain pertemuan itu, tapi ada juga yang menarik soal Jokowi titip salam ke Caimin lewat Abdul Halim Iskandar. Apa yang Anda baca dari ini? Ya, sekiranya pesan politiknya sederhana, bahwa Pak Mohaimin Iskandar atau Gus Mohaimin dalam konteks ini masih dianggap sebagai partner koalisinya Jokowi. Sekalipun misalnya berbeda sikap dalam konteks Pilpres di 2024, tapi setidaknya terkait dengan hak angket, tapi setidaknya terkait dengan situasi politik, jelang penetapan hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU, ya rasa-rasanya memang Presiden punya intensi bahwa partner-partner koalisinya saat ini, sekalipun misalnya di Pilpres kali ini itu punya beda pilihan politik yang berbeda-beda, kembali untuk saling berkoalisi, saling bekerjasama satu sama yang lain. Tapi kalau kita melihat dari jauh, Mas Ya, apapun yang terjadi, pembicaraan di belakang panggung antara dua menteri dari PKB dan Mohaimin Iskandar, dan Presiden tentu saja, kita berharap hak angket ini tidak layu sebelum berkembang, hak angket ini tidak masuk angan. Karena apa namanya, hanya karena lobby-lobby politik yang terjadi pada hari ini. Karena publik sebenarnya ingin tahu soal kecorangan yang dituduhkan kepada salah satu calon di Pilpres 2024. Ini soal bagaimana menyelamatkan demokrasi ke depan, bukan lagi soal bagaimana melakukan kompromis politik ya, di sisa pemerintahan Pak Jokowi. Oke, jadi kalau soal hak angket, Bu Luluh sudah sampai mana sejauh ini di fraksi PKB sendiri? Ya kalau di fraksi PKB, alhamdulillah ya, kalau dukungan dari anggota-anggota saya kira sudah lebih dari cukup sebagai sebuah syarat untuk mengajukan. Karena apa ya, karena tidak mungkin bisa sendirian sehingga kita harus mengajukan hak angket itu paling tidak ya dua fraksi itu minimal. Tetapi seperti yang kita ketahuin, kita ini kan tidak sedang melakukan hal yang genit dan tidak juga mencari kegenitan melalui hak angket oleh karena itu. Karena ini penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia, maka kita ingin hak angket ini berhasil. Nah itu artinya bahwa kita harus mendapatkan dukungan mayoritas dari fraksi yang ada di DPR dari sisi jumlah. Ya, jadi pengusulnya boleh 25 orang dan di PKB sampai hari ini ada sekitar 7 atau 10 orang karena terus pihak-pihak anggota kita memberikan apa namanya support. Nah tetapi yang kita ingin bahwa proses pengambilan keputusan ini kan bukan hanya dilakukan oleh 25 orang dan ini harus mayoritas. Maka tetap kita dorong dan kita tunggu, kalau memang bisa ditunggu, fraksi yang menjadi pemenang seperti PDIP itu menjadi bagian yang sudah berjalan bareng-bareng sejak kita akan mengajukan hak angket ini gitu. Mas Adi, Anda masih optimistis soal hak ini karena kan sebelumnya Surya Paloh bertemu dengan Jokowi. Kali ini, Caimin dititipin salam oleh Jokowi. Ini optimistis? Akan tetap bisa bergulir menurut Anda, Mas Adi? Kalau melihat pergerakan dan statement politik dari kubu nomor 1 khususnya, rasa-rasanya memang hak angket ini sudah mencapai puncak untuk segera diusulkan. Bahkan teman-teman koalisi nomor 1 menyatakan tanpa PDIP sekalipun, mereka akan mengorkestrasi dan mencari dukungan politik ya untuk segera diusulkan di DPR. Tapi satu hal, publik sampai saat ini terus menunggu kira-kira kapan secara resmi hak angket ini diusulkan sebagai bentuk hak konstitusional untuk melakukan audit investigatif terkait dengan kedugaan-kedugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pemilu. Kalau melihat statement itu, rasa-rasanya sulit bagi saya untuk membantah bahwa kubu nomor 1 khususnya cukup serius untuk menggelirkan hak angket. Tapi itu tadi, Mas. Tapi politik kita ini kan selalu bergerak cukup dinamis. Pertemuan-pertemuan elit di belakang layar, pertemuan-pertemuan elit di belakang panggung seringkali membuat segala hal tidak terjangkau oleh kita. Hari ini iman politik kubu nomor 1 kuat soal hak angket, tapi siapa yang pernah menyangka? Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, pertemuan Jokowi dengan dua menteri dari PKB, mungkin titip-titip salam bahwa soal hak angket ya mungkin juga minta dibantah. Itu memang gaya komunikasi Jokowi yang diperlihatkan terhadap lawan politiknya saat ini? Ya Pak Jokowi ini orang Jawa, tak mungkin meminta secara langsung soal bagaimana kehendak politiknya, terutama kepada partai politik yang tidak sejalan di Pilpres 2024. Tapi satu hal yang saya jaga risbawahi, ketika Jokowi menitipkan salam ke Mohaimin Iskanda, saya kira ini kan sebagai salah satu bentuk respect, sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sedang ingin dibangun oleh Jokowi kepada kawan-kawan PKB. Apapun nanti komunikasi politiknya, entah soal angket, entah soal bagaimana kemungkinan akan berkoalisi setelah ditetapkan siapa yang akan menang jadi pemilu di 2024 dan seterusnya. Pak Jokowi ada kemungkinan memang bahwa segala sesuatu kalau bisa itu diselesaikan dengan cara musyawarat dan mufakat sebelum ada kejadian-kejadian resmi yang melalui hak kontesional seperti hak angket ini. Jadi kalau mau disimplifikasi, sebenarnya sangat mungkin bahwa pertemuan ini, dua menteri dari PKB dan Pak Jokowi mungkin pesannya satu, bahwa angket itu ya jangan sampai itu bisa digulirkan di DPR, karena ini akan menjadi efek bola salju yang saya kira akan merempet kemana-mana isu politiknya ke depan. Dari DPR Anda merasa seperti itu, Mbak Luluh? Ada upaya? Silaturahmi kita, PKB dengan Pak Jokowi, karena kita ini kan bagian dari pemerintahan, saya kira tetap dijaga ya, apa namanya, rules-nya. Jadi saya kira itu satu hal, tetapi bahwa kerja-kerja politik sekali lagi, karena kita ingin tidak ada pengulangan di mana kemudian demokrasi bisa dicurangin, itu menjadi sangat penting dan tidak boleh kemudian ada abyss of power di masa-masa yang akan datang. Nah ketika kita punya kompetensi seperti ini, maka kemudian tidak berarti ketika kemudian kita menjaga satu sisi hubungan silaturahmi, lalu kemudian ini ditafsir sebagai cara kita untuk menghentikan hak angketnya. Biarkanlah ini dua hal yang berjalan, jadi kerja politik kita di DPR biarkan berjalan, karena ini memang juga mekanisme dan juga menjalankan fusi check and balances terhadap pemerintah, dan ini adalah hak konstitusional. Nah soal kemudian dua menteri PKB, karena itu menterinya PKB, mau kemudian dipanggil kapan aja, sehari tiga kali, itu kan sasa saja gitu. Termasuk kemudian menanyakan keluarga, menanyakan tentang kesehatan, menanyakan tentang partainya, saya kira itu hal yang sangat normal dan itu menurut saya tidak istimewa. Tidak istimewa. Tak istimewa, Mas Adi, Cahimin bakal lulu gak usai pertemuan kemarin dengan dua menteri PKB? Kalau melihat kecendungan secara umum, madhab politik PKB ini kan wasati ya, dia madhab politiknya moderat, tidak terlampau menginginkan bahwa nuansa politik itu konfrontatif. Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, bisa dinegosiasikan, sebelum segala sesuatunya misalnya pecah kongsi betul antara Jokowi dan PKB, khususnya dalam konteks ak-angket atau dalam konteks bagaimana konstelasi politik ke depan, tentu urun rembuk, komunikasi politik, pertemuan dengan menteri-menteri PKB, ini bisa dilakukan secara simultan. Karena bagi saya, kalau ini hanya urusan menteri dengan presiden, mestinya tidak heboh. Karena memang hanya perkara biasa, menteri bertemu dengan presiden, berdialog, berdiskusi, tanya tentang kesehatan, apakah puasa ataupun tidak. Ini perkara biasa. Yang ramai itu karena terjadi di tengah bagaimana PKB merupakan partai politik yang begitu agresif menyuarakan soal bagaimana hak angket ini bisa direalisasikan di DPR. Dan pada saat bersamaan, ada dugaan-dugaan bahwa ya ke depan, kalau betul Prabu Subianto dan Gibran yang ditetapkan sebagai pemenang Bill Press, bukan tidak mungkin PKB itu akan diajak serta dalam koalisi lima tahun yang akan datang. Karena posisi PKB tentu sangat strategis. Yang pertama adalah sebagai replika dari politik Kawanah Dilin, yang kedua perolehan suaranya dalam perusahaan Islam yang paling signifikan. Baik. Bulu, kalau Anda melihat, Cain bakal lulu nggak? Usai pertemuan kemarin Jokowi dengan dua menteri PKB. Bakal lulu tidak nih, Cain Min? Saya kira Cain Min sangat menghargai setiap inisiatif dan juga kerja-kerja politik kami ya. Itu satu hal. Jadi ketika kemudian saya berteriak di rapat paripurna, dan bahkan sampai detik ini, itu kan dalam posisi di mana dua menteri kita udah bertemu dengan Pak Jokowi atau dengan Presiden. Dan saya kira nggak ada yang kemudian tidak tahu apa yang kemudian kami kerjakan di alaman DPR dan ketemu dengan barisan para pejuang tentang hak angket. Dan saya kira inilah yang akan terjadi. Jadi, saya kira terlalu dingin kalau bicara tentang keluluhan. Pertama, pemilu juga belum selesai. KPU juga belum memutus. Kemudian langkah-langkah secara hukum, mungkin tim Amin juga sudah menyiapkan. Di sisi lain, kerja politik kami di DPR ini kan jalan terus. Baik, terima kasih Bu Lulunur Hamidah, anggota DPR dari fraksi PKB dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung dalam Kompas Petang sore hari ini.